Pemimpin itu jik doyal tanpa aji. Pemimpin itu harus yang berwibawa. Jadi di dalam jiwa kepemimpinnya itu harus ada sikap tanggung jawab. Yang kedua ada sikap kedisiplinan. Dan yang ketiga kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat santri dan penonton setiap channel Smaris TV dalam acara podcast Smaris yang tentunya akan memberikan hal-hal yang dapat memotivasi dan menginspirasi kalian semua. Bersama saya pada podcast malam hari ini Pandu Syekh Arianto dan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Yang dimana podcast sebelumnya membahas tentang prestasi-prestasi seorang siswa. Namun kali ini dalam podcast malam hari ini kita akan membahas tentang yaitu sebuah kepemimpinan siapakah dia? Untuk Mas Rosy silahkan untuk perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Abdul Roshid. Saya di SMA Nuris Jember ini menjabat sebagai ketua OSIS pada 2021-2022. Gini Mas Rosy, Mas Rosy ini kan di SMA Nuris menjabat sebagai ketua OSIS. Lah apa saja yang melatar belakangi Mas Rosy dalam berorganisasi? Jadi yang melatar belakangi saya ikut organisasi itu ada tiga hal. Yang pertama saya ingin berpengalaman dalam berorganisasi. Dan yang kedua saya ingin belajar arti dari sebuah pemimpin. Dan yang ketiga saya ikut organisasi ini saya ingin merubah sifat saya. Jadi yang dulunya sifat saya itu seperti pendiam dan jarang sosialisasi kepada orang lain. Dan Alhamdulillah sekarang sifat itu mulai memudar di dalam diri saya. Jadi dengan Mas Rosy mengikuti organisasi ini dapat merubah Mas Rosy untuk bisa lebih gampang bersualisasi kepada orang lain. Jika boleh tahu Mas Rosy tadi bilang bahwa yang melatar belakangi yang kedua yaitu ingin mengetahui arti dari kepemimpinan. Jika boleh tahu apa arti dari kepemimpinan itu? Kalau kata Sosro Kartono, kakak dari Bukardini, kata beliau, pemimpin itu Dikdayo tanpa haji. Jadi kata Dikdayo itu kesatria tanpa haji tanpa kekuatan. Jadi kesatria tanpa kekuatan. Jadi pemimpin itu diistilahkan kesatria tanpa kekuatan. Menurut arti sendiri dari Dikdayo tanpa haji adalah pemimpin tanpa memiliki kekuatan. Jika memimpin yang tanpa kekuatan itu bisa dicontohkan seperti apa? Jadi yang dimasuk pemimpin tanpa kekuatan itu, pemimpin itu harus yang berubah. Jadi di dalam jiwa kepemimpinan itu harus ada sikap tanggung jawab. Yang kedua ada sikap kedisiplinan. Dan yang ketiga kejujuran. Jadi ketiga sikap itu harus ada di dalam jiwa pemimpin. Dari ketiga tersebut, yang paling dibutuhkan itu apa? Yang paling dibutuhkan kalau menurut saya semua dibutuhkan. Jadi semua itu saling terhubung ya? Kan yang pertama itu wibawa. Wibawa itu. Maksudnya, wibawa. Yang dimaksud wibawa ini seperti apa Mas Rosit? Jadi wibawa itu memiliki penampilan yang baik, gaya pengucapan yang baik, pemikiran yang baik. Dan itu semua harus ditumbuhkan dalam jiwa kepemimpinan. Jadi wibawa itu harus dengan penampilan yang baik, ucapan yang baik. Jadi begitu ya Mas Rosit ya. Jika boleh tahu ada berapa tadi yang harus dilakukan kepemimpinan? Pertama wibawa. Lalu? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Disiplinan. Dan jujur. Dan jujur. Jadi untuk para pemirsa yang di rumah, sifat-sifat yang harus ada di dalam sifat kepemimpinan yaitu ada empat. Berwibawa, terus kedisiplinan, lalu ada apa lagi tadi Mas Rosit? Tanggung jawab. Tanggung jawab dan jujur. Dan jujur. Jadi kesemua itu berkesinambungan. Jadi harus ada dalam sifat seorang kepemimpinan. Lalu Mas Rosit, bagaimana sejarah-sejarah kepemimpinan yang Mas Rosit pernah alami dari SD sampai sekarang ini? Jadi awal saya berorganisasi ya, dari SD saya itu diikutkan pramuka dari kelas 3 sampai kelas 6. Waktu SMP, kelas 7 saya itu awal ikut OSIS, saya awal masuk SMP itu langsung ditunjuk sebagai caketos. Calon Ketua OSIS. Nah disitu, tapi saya belum siap. Jadinya saya mengunturkan diri. Nah yang dari kelas 2 saya dicalonkan lagi sebagai calon ketua OSIS. Dan disitu saya kalah voting. Dan saya menjadi sekretaris 2. Dan di kelas 2 itu juga saya ikut namanya ekstra kurikuler pramuka. Di pramuka saya juga sebagai sekretaris, lanjut kelas 3 sampai kelas 3 juga. Waktu SMA juga saya ikut organisasi namanya OSIS dan pramuka itu juga. Awal masuk kelas 1 SMA itu jadi anggota. Anggota OSIS. Dari segbit bakat dan minat. Dan lanjut kelas 2 sampai saat ini saya menjabat sebagai ketua OSIS periode 2021-2022. Jadi Mas Rosit ini sudah cari SD itu sudah mengikuti beberapa organisasi-organisasi yaitu dari SD Pramuka. Lanjut SMP ikut OSIS dan masih mengikuti Pramuka. Nah juga di SMA Nuris ini juga menjabat sebagai Nuris juga. Dan sekarang menjadi ketua OSIS. Lalu selama Mas Rosit ini berorganisasi dari SD sampai SMA ini, apa yang didapatkan atau yang dirasakan perubahan-perubahan dalam ikut organisasi sampai sekarang? Jadi perubahan yang saya dapat selama ikut berorganisasi dari SD sampai SMA itu adalah sifat saya yang menurut saya itu tidak baik. Jadi yang dulunya saya orangnya antisosial, pendiam juga dari SD sampai SMP. Dan SMP kelas 2 kalau tidak salah saya mulai berubah, saya mulai membuang perlahan-lahan sifat-sifat itu. Sampai saat ini Alhamdulillah sifat-sifat itu mulai meredah di dalam diri saya. Jadi perubahan-perubahan yang dialami Mas Rosit dalam ikut berorganisasi ini bisa lebih percaya diri ya? Bisa dengan mudah bersosialisasi dengan orang sekitar. Dalam Mas Rosit berkemimpinan ini kan berorganisasi tentunya juga memimpin. Tokoh yang Mas Rosit ini yang berpengaruh dalam berkemimpinan ini siapa? Tokohnya tentu Rasulullah SAW. Kenapa mengidolakan Rasulullah SAW? Karena Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah salah satu halifah di bumi yang menurut saya terbaik. Beliau adalah manusia paling sempurna di muka bumi ini. Dan juga selama beliau memimpin Mekah dan Madinah. Waktu perang melawan kafir Quraishi beliau sangat berwibawa, sangat bijaksana dalam memilih keputusan. Dan juga di dalam keluarga pun beliau sangat bertanggung jawab dalam memimpin keluarganya. Nah jika itu kan tokoh dari seorang Rasulullah SAW. Nah jika ditarik ke dalam negara Indonesia sendiri ini, ada nggak tokoh presiden yang juga berpengaruh dalam kepemimpinan Mas Rosit ini? Tokoh presiden yang Mas Rosit idolakan. Soekarno. Soekarno lah. Kenapa kok mengidolakan Soekarno? Karena Soekarno sang proklamator Indonesia. Beliau yang memerdekakan Indonesia, yang merjukan Indonesia. Kemudian jika ditarik ke dalam Indonesia, Mas Rosit ini mengidolakan salah satu tokoh presiden yaitu Bapak Soekarno. Nah begini Mas Rosit. Jika Mas Rosit ini kan sekarang menjabat sebagai ketua OSIS. Nah jika di dalam organisasi tersebut terdapat masalah, bagaimana Mas Rosit untuk menyelesaikannya? Masalah yang seperti apa? Salah satu contohnya ketika Mas Rosit di OSIS dibutuhkan, di pramuka juga dibutuhkan. Bagaimana cara menghadapi masalah tersebut? itu memang masalah yang begitu rumit. Jadi saya sudah pengalaman berhadapan dengan masalah kayak gitu. Tapi saya untuk memilih yang di OSIS. Kenapa Mas Rosit lebih memilih kepada OSIS? Karena di OSIS lebih penting. Karena saya menjabat sebagai ketua di OSIS. Sedangkan di pramuka saya hanya sebagai anggota. Jadi lebih memilih yang tanggung jawabnya lebih tinggi lah ya. Membicarakan tentang OSIS nih Mas Rosit. Apa saja yang dilakukan di dalam OSIS tersebut Mas Rosit? Yang dilakukan OSIS itu ada banyak, OSIS kan banyak segitnya, seperti segit keagamaan, terus apa namanya, minat dan bakat, dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan siswa itu masih ditangani oleh OSIS. Jadi kan orang-orang yang di luar banyak ya mungkin OSIS itu hanya disuruh-suruh seperti ini lah. Ternyata OSIS itu sangat membantu sekolah ya Mas ya. Membantu dalam segit-segit yang banyak tersebut ya. Mas Rosit ini kan menjabat sebagai ketua OSIS. Tentunya ada visi misi yang Mas Rosit punya itu lah. Apa visi misi Mas Rosit? Jika boleh tahu. Jadi salah satu visi saya menjadikan SMA Nulis Jember itu sebagai lembaga yang unggul dalam literasi dan media sosial. Salah satu misi saya yaitu mengembangkan inovasi karya siswa sehingga terwujudnya kreasi yang cemerlang. Dari visi misi yang diutarakan Mas Rosit ini, apakah sudah berjalan atau ada yang masih belum dilakukan, belum terwujudkan? Alhamdulillah di program kerja di SMA Nulis ini sebagian sudah berjalan, sebagian sudah mulai bekerja dan yang sebagian masih diusahakan untuk bergerak. Jadi semua itu harus amanah ya Mas ya. Sesuai dengan apa yang kita ucapkan itu dalam visi misi kita sebagai menjabat, untuk menjabat sebagai ketua OSIS. Tentunya sebagai ketua OSIS kan juga menjabat sebagai ketua IPNU. Yang dilakukan di dalam IPNU ini apa saja Mas Rosit? Jadi IPNU itu sama dengan OSIS ya. Tapi IPNU itu di bawah nanguan NO. Jadi IPNU itu organisasi yang ada di NO. Itu ada dua organisasi, ada IPNU dan IPNU. Jadi yang IPNU itu yang putra, yang IPNU itu yang putri. Jadi kurang lebih sama yang dilakukan di dalam OSIS dan IPNU. Nah Mas Rosit kan juga mengikuti organisasi pramuka. Apakah juga sama yang dilakukan di OSIS dan di IPNU dengan yang dilakukan di dalam pramuka? Kalau di dalam pramuka ini tentu berbeda ya. Soalnya di pramuka ini kita banyak kegiatan seperti Yel-Yel, Tali Menali, terus BBB. dan sebagainya. Di dalam pramuka itu kita dilatih untuk belajar arti kebersamaan, arti kerjasama yang benar. Dan juga di dalam pramuka ini kita selalu ingin berinovasi. Jadi di pramuka itu diajarkan banyak hal ya Mas ya. Ya salah satunya mungkin untuk saling menjaga kebersamaan, kerjasama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah jika boleh tahu nih ya Mas Rosit, dari ketiga organisasi yang Mas Rosit ikuti ini yang paling banyak berpengaruh itu apa? Yang paling banyak berpengaruh di OSIS sih. Di OSIS. Jadi dari ketiga organisasi yang Mas Rosit ikuti yang paling berpengaruh yaitu OSIS ya Mas Rosit. Nah jika boleh tahu, cita-cita Mas Rosit ini ingin menjadi apa? Jadi cita-cita saya itu boleh dulu ingin jadi pengusaha ya. Pengusaha. Kenapa Mas Rosit ini ingin mengambil, ingin menjadi cita-cita yaitu seorang pengusaha. Sedangkan yang Mas Rosit ikuti dari SD sampai sekarang ini yaitu tentang berkepemimpinan. Karena saya ingin berinovasi, ingin membuat karya yang baru, dan karya saya ingin dikenalkan oleh banyak orang. Jadi Mas Rosit ini tidak hanya ingin bisa memimpin, tapi juga ingin membuat karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Setelah kan sudah membahas cita-cita nih. Lanjut kita membahas lah harapan Mas Rosit ke depannya ini ingin menjadi seperti apa? Harapan untuk siapa? Saya sendiri atau? Ya, sampe sendiri untuk OSIS atau organisasi yang sampe ikuti. Untuk siapa saja lah. Harapannya untuk OSIS dan Pramuka selalu jaya, tingkatkan kerjasama di dalamnya, dan yang terpenting selalu jaga amanah. Dan juga tanggung jawabnya juga, kedisiplinan juga. Dan untuk anggota OSIS dan Pramuka, amanahnya itu selalu dijaga. Dan harapan untuk diri saya sendiri, Jadi harapan saya, semoga saya nanti ketika lulus di SMA Nurus ini, apa yang saya cita-citakan tercapai. Amin. Dan semoga saya bisa telah membanggakan orang tua saya nanti. Amin. Dan juga saya ingin menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Tentu yang diinginkan Mas Rosit ini semua adalah harapan-harapan yang baik. Semoga tercapai, bisa terwujudkan. Ya, mungkin begitu saja kisah-kisah inspirasi dan motivasi dari Mas Rosit yang sebagai ketua OSIS SMA Nurus Jember. Dan juga jangan lupa pesan dari Mas Rosit, yaitu pemimpin itu adalah Dik Doyo Tanpo Aji. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share. Demikian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.